Intro Labuan Bajo sebagai destinasi wisata utama setelah Bali terus berbenah diri. Sejumlah fasilitas dan pelayanan publik terus diperbaiki. Salah satunya masalah sampah. Kesadaran akan sampah terus dipupuk sejak dini dengan melibatkan anak-anak dalam aksi bersih-bersih dan mendaur ulang sampah. Labuan Bajo menjadi primadona baru wisata di Indonesia dengan suguhan bentangan pulau dan laut yang sangat indah Labuan Bajo terus didatangi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat Labuan Bajo adalah sampah dan pengolahannya. Sebagai daerah wisata unggulan, Labuan Bajo harus bersih dari sampah. Menyumbangkan sampah sejumlah 12 ton lebih per hari, Labuan Bajo perlu mencari solusi. Untuk menumbuhkan kesadaran bersih sampah sejak dini sekolah-sekolah di Labuan Bajo membuat kegiatan siswa memungut sampah di sekitar sekolah mereka, SD Batu Cermin misalnya. Kegiatan ini dinilai merupakan langkah yang tepat sebagai salah satu usaha dalam mengurangi jumlah sampah yang ada. Sementara itu sampah-sampah yang terkumpul baik dari darat maupun laut diolah kembali menjadi bahan yang mempunyai nilai ekonomis. Pengolahan sampah dilakukan oleh warga yang tergabung dalam sejumlah kooperasi. Sampah plastik yang telah dipila dan diolah kemudian dijual kepada produsen air minum kemasan untuk dibuat menjadi botol air kemasan baru. Nah yang kami lakukan adalah mengajak masyarakat di Labuan Bajo, pegiat-pegiat darulang untuk melihat ini sebagai sebuah peluang ekonomi jadi sekaligus juga membantu lingkungan. Jadi mereka yang menggerakkan pengumpulan pemilahan sampah kemudian setelah dikumpul dipilah, sampah itu harus ada yang beli. Nah disitulah peran korporasi, jadi kami beli, kami salurkan kepada supplier-supplier kami yang memang bisa mengolah botol plastik bekas itu kembali menjadi materi untuk membuat botol minuman baru, itu yang dilakukan. Labuan Bajo menjadi destinasi 10 wisata Bali baru yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk menuju ke sana selain dibutuhkan infrastruktur penunjang, sadar wisata masyarakat pun menjadi syarat utama. Salah satu diantaranya adalah sadar akan kebersihan dan pengolahan sampah. Dari Labuan Bajo, Yosef Mario Antognoni, Tim Anews melaporkan.